95. Saya buktikan solidaritas ASEAN. Di pertengahan Desember 1987, terjadi pertemuan penting bagi perkembangan ASEAN. Menjelang KTT ASEAN ketiga antara 14 sampai 15 Desember 1987, memang terdapat keraguan-raguan di kalangan sementara para pemimpin ASEAN. Di Filipina, keadaan sedang gawat-gawatnya. Mereka bertanya, apakah benar bisa pertemuan penting itu diadakan di Manila dalam keadaan yang gawat seperti itu? Saya menerima beberapa surat dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik. Bahkan ada dari anak-anak yang menyarankan supaya saya tidak berangkat. Tetapi, karena masalahnya begitu penting, maka saya mengambil sikap tegas. Keberangkatan saya akan memberi kekuatan moral bagi pemerintah Filipina, bagi pemerintah Corazon Aquino, dan kepala pemerintahan ASEAN lainnya. Untuk benar-benar menunjukkan kepada dunia akan kestia kawanan dan solidaritas ASEAN yang telah kita pupuk selama ini. Jadi, jangan sampai justru pada saat ada salah satu anggota menghadapi kesulitan, maka kita cuci tangan. Kalau kita cuci tangan, itu artinya tidak ada solidaritas. Dan sikap solidaritas harus dibuktikan. ASEAN harus menunjukkan kepada dunia bahwa disinilah letak kestia kawanan ASEAN terhadap anggota yang tengah menghadapi kesulitan. Karena itu, saya mengambil sikap berangkat. Kepada utusan khusus Presiden Corazon Aquino, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Hosey Concepcion, di bulan Oktober, saya nyatakan sikap Indonesia itu. Dan ternyata, sikap saya itu diikuti oleh yang lain-lainnya dan dihargai oleh yang lain-lainnya. Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, dalam pidatonya sewaktu pembukaan KTT itu mengatakan terus terang. Kalau saja para kepala pemerintahan ASEAN mendengarkan nasihat yang diberikan oleh apart keamanan mereka, maka bisa dipastikan, kini mereka tidak akan berada di Manila. Tetapi mereka mengabaikan nasihat itu dan Presiden Soehartola yang mengambil inisiatif pertama untuk hadir di Manila. Keputusan itu diambil oleh Presiden Soehartola karena komitmennya untuk memelihara solidaritas itu. Presiden Soehartola menginginkan kami untuk menunjukkan dukungan ASEAN terhadap pemerintahnya Korazon Aquino pada saat dilakukan usaha-usaha untuk mengganggu kestabilan pemerintahnya Korazon Aquino. Begitulah penegasan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Sikap Indonesia itu menghilangkan keraguan-raguan lainnya. Tetapi karena itu pula lah tanggung jawab Indonesia menjadi lebih berat. Karena Indonesia memutuskan mendorong supaya semuanya hadir. Indonesia juga menyarankan agar acara yang sifatnya protokoler dihilangkan. Semua pemimpin ASEAN disarankan pula bermalam di bawah satu atap. Maksud semua itu selain menunjukkan kestia kawanan, juga menghindari kemungkinan yang dapat terjadi akibat perbuatan kelompok atau golongan yang tidak senang jika KTT itu sukses. Baik ditujukan kepada Presiden Aquino sendiri maupun kepada ASEAN secara keseluruhan. Alhamdulillah segala sesuatunya karena memang dengan maksud baik juga diterima secara baik. Maka berangkatlah saya dari Jakarta ke Manado, lalu dari Manado ke Manila. Berbarengan dengan ini, Indonesia mengirimkan satuan tugas ke Filipina. Pengiriman satuan tugas angkatan laut kita ke Filipina dalam rangka KTT ASEAN ketiga di Manila itu bukan didasarkan pada rasa tidak percaya kepada kemampuan Filipina sendiri. Pengiriman itu justru dimaksudkan untuk membantu Filipina. Karena Indonesia sendiri turut bertanggung jawab agar KTT itu berjalan dengan lancar. Uluran tangan Indonesia itu telah diterima baik oleh Filipina dan Filipina tidak merasa tersinggung. Satuan tugas yang antara lain terdiri atas fregat KRI W. Zakaria Yohanes dan kapal tanker sekaligus pembekalan KRI Sorong tidak semata-mata membantu pengamanan KTT. Mereka juga sekaligus bermaksud mengadakan latihan manuver di laut dan kunjungan persahabatan ke negara sahabat. Jadi, salahlah orang yang menilai bahwa kejadian itu merupakan pengeluaran uang yang terlalu banyak dan tidak ada artinya. Bagi Indonesia maupun bagi ASEAN secara keseluruhan, satuan tugas demikian mempunyai arti. Sebab gagalnya KTT ASEAN itu tidak hanya akan membuat malu Presiden Korason Akuino, tetapi juga membuat malu ASEAN secara keseluruhan. Karena tanggung jawab itulah, maka kita mengirimkan satuan tugas, jadi bukan untuk mengamankan saya semata-mata. Tanggung jawab Republik Indonesia dalam menyukseskan KTT itu berat. Karena Indonesia lah yang mengambil keputusan pertama untuk bersedia hadir dan berangkat ke Manila. Saya bicara dalam acara pembukaan KTT ASEAN ketiga di Philippine International Convention Center atau PICC Manila. Pada hari pertama pertemuan penting itu, saya kemukakan pendirian Indonesia mengenai KTT ASEAN ketiga ini. KTT ASEAN ketiga ini, disamping memperingati 20 tahun ASEAN, juga merupakan kesepakatan berharga untuk menilai dan mengkaji apa yang telah kita laksanakan dan kita hasilkan sejak KTT ASEAN pertama di Bali 1976 dan KTT ASEAN kedua di Kuala Lumpur 1977. Kita datang di Manila ini dengan harapan agar konferensi ini menghasilkan langkah-langkah baru yang akan lebih menyempurnakan hasil-hasil keputusan yang pernah kita ambil bersama sebelumnya. Ketika kita berkumpul di Manila ini, kata saya, situasi dunia masih cenderung dipengaruhi oleh pertentangan dan persaingan antara kedua negara adik kuasa, baik dalam bidang persenjataan nuklir maupun perluasan pengaruh. Persaingan pengaruh antara negara-negara besar itu dapat menimbulkan ketegangan politik yang tentunya mengakibatkan terbaginya perhatian negara-negara ASEAN dari kegiatan pembangunan yang sedang kita laksanakan. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di Asia Tenggara sendirilah yang harus mencari upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, kita merasa bersyukur bahwa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet baru-baru ini telah mencapai persetujuan mengenai pengurangan persenjataan nuklir. Persetujuan tersebut juga mengandung harapan yang lebih besar bahwa pada waktunya, umat manusia akan dapat terhindar dari ancaman kemusnahannya. Jika pada mulanya, ASEAN dibentuk sebagai wadah kerjasama ekonomi dan sosial budaya, dalam perkembangannya, ASEAN menunjukkan kemampuan menggalang kerjasama politik. Solidaritas ASEAN telah menumbuhkan kesadaran dan kemauan politik untuk meningkatkan kerjasama, bukan saja dalam rangka kepentingan regional, tetapi juga kepentingan global. Gagasan Zofan atau zona damai bebas dan netral yang dicetuskan di Kuala Lumpur pada tahun 1971 dan diberi arahan lebih jauh dalam KTT ASEAN ke-2 di Bali pada tahun 1976 merupakan pernyataan dari tekad ASEAN untuk menciptakan suatu kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, dan netral sebagai sumbangan bagi perdamaian dunia. Realisasi Zofan sangat penting bagi stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara dan akan lebih menjamin kesinambungan, kelancaran, dan keberhasilan pembangunan nasional masing-masing negara di Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN di bidang politik semakin menonjol sejak timbulnya masalah Kampoja. Dalam masalah Kampoja, ASEAN telah menunjukkan sikapnya yang bulat dan konsekuen untuk membantu rakyat Kemer mencari penyelesaian politik yang memungkinkan bangsa Kemer dapat menentukan nasibnya sendiri dan mendirikan negara Kampoja yang merdeka, non-blok, dan netral. Perkembangan penting di bidang kerjasama politik lainnya yang kiranya perlu saya kemukakan di forum itu adalah kesepakatan ASEAN dalam rangka mewujudkan Zofan untuk mengembangkan dan mewujudkan zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara sebagai komponen penting, Zofan. Saya mencatat dengan gembira, adanya kemajuan-kemajuan penting yang dicapai ASEAN dalam upayanya mewujudkan zona yang dimaksudkan untuk mencakup semua negara di Asia Tenggara itu termasuk kemajuan dalam mempersiapkan satu rencana perjanjian tentang zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Upaya ASEAN untuk mewujudkan zona ini yang akan merupakan sumbangan penting bagi perdamaian dan keamanan di kawasan kita perlu diteruskan dan ditingkatkan meskipun masalah Kampoja belum dapat terselesaikan. Dalam upaya ini, tentunya ASEAN akan tetap memperhatikan kepentingan negara-negara lain yang bersangkutan. ASEAN ikut menanggung akibat-akibat dari persaingan antara negara-negara adik kuasa di bidang politik dan keamanan. Beban itu terasa bertambah berat karena ASEAN pun harus turut menanggung akibat keadaan ekonomi dunia yang tetap saja serba tidak menentu. KTT ASEAN ketiga pun berlangsung dalam suasana ekonomi dunia yang kurang mengembirakan, kata saya. Langkah-langkah proteksi yang dilakukan oleh beberapa negara maju sangat menghambat kemajuan negara-negara berkembang dan upaya menciptakan perdagangan internasional yang lebih luas. Perdagangan komoditi juga kurang menguntungkan negara-negara berkembang. Arus dana ke negara-negara berkembang masih jauh daripada yang diharapkan, termasuk arus investasi yang juga memperlihatkan perkembangan yang tidak membantu negara-negara berkembang pada saat beban hutangnya yang semakin meningkat. Situasi dan perkembangan ekonomi dunia yang sedemikian itu telah mendorong negara-negara ASEAN untuk lebih meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi regional di samping usaha meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain. Dengan semakin mantapnya kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, diharapkan ASEAN akan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perekonomian dunia dan kerjasama internasional, khususnya untuk mendorong lebih lanjut kerjasama selatan-selatan dalam rangka menciptakan tata ekonomi dunia baru yang lebih adil, seimbang, dan merata. ASEAN telah membuktikan bahwa dalam situasi perekonomian dunia yang sulit ternyata masih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing. Dalam situasi perekonomian dunia yang masih tidak menentu ini, berbagai usaha telah dilakukan ASEAN yaitu antara lain dengan meningkatkan kerjasama perdagangan melalui perbaikan skema pengaturan perdagangan preferensi atau PTA dan di bidang industri melalui penyempurnaan skema usaha perusahaan patungan industri atau AIGV. Dengan kedua pengaturan itu, kita berusaha makin mendorong partisipasi sektor usaha sehingga ASEAN mempunyai landasan ekonomi yang kuat untuk mengembangkan kerjasama bagi tercapainya situasi perekonomian dunia yang adil, seimbang, dan merata. Sebagai negara Asia Tenggara, kita turut bertanggung jawab atas terpeliharanya perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan ini. Untuk itu, masing-masing negara perlu meningkatkan ketahanan di segala bidang. Ketahanan nasional masing-masing negara pada gilirannya akan memperkukuh ketahanan regional melalui kerjasama di bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Kukuhnya ketahanan regional merupakan kekuatan utama untuk membendung setiap ancaman dari manapun arahnya dan apapun sifatnya. Indonesia selalu berpendapat bahwa meningkatnya ketahanan nasional untuk dapat menciptakan suatu ketahanan ASEAN merupakan hakikat dari kerjasama ASEAN. Pada akhir pidato itu, saya tekankan ASEAN harus menghindarkan diri dari program kerjasama yang ambisius yang dapat mengorbankan kepentingan salah satu atau beberapa negara anggotanya. Khususnya dalam pengembangan kerjasama ekonomi, ASEAN hendaknya juga memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi negara-negara ASEAN lainnya serta memperhatikan perbedaan ekonomi di antara negara-negara tersebut. Selama ini, salah satu kekuatan utama para anggota ASEAN dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan adalah sikap keterusterangan dan saling percaya di antara kita yang merupakan ungkapan dari persaudaraan kita. Keterusterangan dan saling percaya itu perlu kita tingkatkan lagi di masa datang yang akan penuh dengan tantangan dan sekaligus kesempatan baru. Sudah tiba saatnya, ASEAN melengkapi dan menyempurnakan strategi yang sudah digariskan bukan saja dalam rangka meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN tetapi juga dalam menghadapi situasi dan perkembangan dunia dengan tetap mengarah pada usaha meningkatkan kesejahteraan, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membina stabilitas kawasan. ASEAN seyogianya berperan secara aktif untuk dapat membina dan memelihara stabilitas dan perdamaian dunia. Setiap peristiwa penting di dunia secara langsung atau tidak langsung akan mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ASEAN. Dalam kesempatan itu, saya kemukakan pula penilaian saya yang lain mengenai perkembangan ASEAN. Salah satu kemajuan penting dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan ASEAN selama dua dasar warsa sejak kelahirannya adalah semakin meluasnya semangat ASEAN dalam masyarakat-masyarakat ASEAN. Dalam pada itu, ASEAN perlu memberi perhatian yang lebih besar lagi di bidang pengembangan potensi serta kemampuan pemuda dan wanita agar mereka terlihat secara maksimal dalam pembangunan dan masa depan ASEAN. Saya tegaskan keyakinan Indonesia akan keluhuran cita-cita ASEAN, akan kemajuan-kemajuan penting yang telah dicapai oleh ASEAN sampai hari ini dan akan masa depan ASEAN. Semoga Tuhan yang Maha Esa mengabulkan cita-cita kita. KTT ASEAN ketiga di Manila itu menghasilkan deklarasi Manila 1987 atau Declaration of Asian Resolve dan beberapa dokumen lainnya di mana di dalamnya tertera harapan-harapan saya. Di Manila waktu itu, saya bertemu dan berbicara juga dengan Perdana Menteri Jepang Noboru Takeshita. Pertemuan itu berbuah juga. Jepang menjamin untuk memberikan bantuan paling sedikit 2 miliar dolar Amerika Serikat kepada ASEAN dan sebagai bagian dari 30 miliar dolar Amerika Serikat bantuan Jepang bagi negara berkembang di berbagai belahan dunia. Kepada Perdana Menteri Takeshita itu, saya jelaskan pula keprihatinan kita disebabkan harga minyak yang anjlok dan ekspor non-migas sebutan populernya kita yang belum begitu lancar akibat pasaran yang tidak menampung. Dalam situasi seperti itu, penerimaan devisa dan rupiah Indonesia berkurang. Juga, kita diperberat lagi oleh semakin tingginya nilai yen yang menyebabkan tambahan pembayaran hutang luar negeri kita diakibatkan kenaikan kurs itu. Perdana Menteri Takeshita rupanya mengerti sepenuhnya keadaan kita dan kemudian membuktikan sikapnya. Indonesia kemudian mendapat bantuan sekitar 900 juta dolar Amerika Serikat untuk dana rupiah yang dibiayai Bank Dunia beberapa waktu yang lalu. Menyusul pula 200 juta dolar Amerika Serikat bagi bantuan perumahan. Dan waktu itu, kita pun disanggupi lagi tambahan untuk proyek-proyek lama yang direhabilitasi seperti jembatan dan jalan yang rusak. Sebesar kira-kira 160 juta dolar Amerika Serikat dan ia menyanggupi akan melanjutkan bantuannya kepada Indonesia baik dalam menyelesaikan proyek lama maupun baru termasuk kebutuhan pembangunan rupiahnya. 96. Usaha Mewujudkan Amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 Pada tanggal 30 Desember 1987 dalam sidang paripurna terakhir Kabinet Pembangunan 4 saya lontarkan atau mungkin tepatnya harus disebut lagi-lagi melontarkan pikiran dan dorongan mengenai usaha mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 Penjelasan saya itu sebenarnya saya tujukan kepada para pejabat Eselon 1, 2, dan 3 karena para pejabat inilah yang akan terus-menerus menggumuli masalah ini. Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri cuma bertugas selama 5 tahun. Tetapi para pejabat Eselon 1, 2, dan 3 itu akan terus bertugas kecuali yang menemukan masa pensiunnya. Dan hendaknya para pejabat Eselon 1, 2, dan 3 itu melanjutkan terus gagasan dan tugas ini kepada bawahan-bawahannya. Hendaknya semua mereka itu benar-benar merupakan satu korps yang bertanggung jawab. Hal yang saya lontarkan itu bertitik tolak pada tekat Orde Baru untuk menyukseskan pembangunan dalam mengisi kemerdekaan nasional. Landasan idilnya adalah Pancasila. Landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Dan landasan operasionalnya adalah GBHN. Sekarang, pembangunan dalam bidang ekonomi sudah kita lakukan sementara kita memasuki akhir Repelita 4. Dalam Repelita 5 akan kita mantapkan kerangka landasan. nanti dalam Repelita 6 kita sudah harus benar-benar bisa mempergunakan landasan yang sudah mantap itu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan kemampuan sendiri. Repelita ke-6 adalah masa tinggal landas bagi kita. Apa yang jadi masalah dalam hal ini? Rupanya, kita masih agak melupakan para pelaku ekonomi. Mereka harus disesuaikan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yaitu pemerintah, swasta, dan kooperasi. Dalam mewujudkan dan mengembangkan demokrasi ekonomi, kita harus benar-benar membangun pelaku-pelaku ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu. Inilah rupa-rupanya yang belum dengan benar-benar kita sadari. Selama ini, kita hanya membangun pertanian, industri, prasarana, dan sebagainya. Tapi pelaku-pelaku ekonominya belum benar-benar kita sesuaikan. Artinya, walaupun telah ada pikiran kita tentangnya, akan tetapi, kita belum sampai pada kebulatan tekad. Persamaan pendapat pun diantara kita mengenai hal ini, belum kita temukan. Bolehlah kita sebutkan bahwa kita sudah mempelajari dan mendalami pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu melalui penataran dan sebagainya. Tapi rupanya, kita belum menemukan persamaan pengertian. Cara berpikir kita, apalagi dalam langkah pelaksanaannya, mengenai hal ini belumlah mantap. Kita sudah diambang Repelita 5, sudah 20 tahun, dihitung sejak permulaan Repelita 1. Tapi toh mengenai hal ini, kita belum terasa mantap. Jangan-jangan, baru nanti sesudah jauh perjalanan bangsa Indonesia, kita akan mengatakan, loh, kok nggak cocok dengan apa yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ya? Menjaga jangan sampai hal itu terjadi, maka dari sekarang, saya menegaskan kembali soal ini. Hendaknya mereka yang mengetahui teori ekonomi, memahami ilmu ekonomi, ingat, pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, itulah yang harus kita wujudkan. Memang sulit, disebabkan antara lain, oleh karena belum adanya contoh dari atau di negara lain. Tetapi itu tidak berarti bahwa karena tidak ada contoh dari atau di negara lain, maka kita meninggalkan amanat itu. Justru kita harus mengusahakan sedemikian rupa, sehingga nanti bentuk ekonomi Indonesia yang sesuai dengan amanat itu benar-benar terwujud. Itulah yang mesti kita selami dan kita usahakan mewujudkannya. Dan dalam hal ini, bukan saja para menteri yang setiap 5 tahun diganti yang harus melaksanakannya, melainkan terutama para petugas esolon 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Ada tiga masalah yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu. Pertama, ekonomi nasional kita harus kita bangun atas dasar usaha bersama dan kekeluargaan. Thus, usaha bersama dan kekeluargaan inilah yang harus menjadi pegangan. Kedua, cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, rakyat banyak, yang penting bagi negara, harus dikuasai oleh negara. Ketiga, air, bumi, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Untuk apa? Ini yang sering-sering dilupakan. Jawabnya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, kita harus berani untuk membenahi, meluruskan selama penguasaan atas hal-hal itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekarang, dalam mendefinisikan penguasaan itu, bagaimana? Apakah perlu kita kuasai secara langsung sehingga semua itu diurus oleh negara? Kita pernah mengalami hal seperti itu dan kita tidak akan meniru negara komunis. Saya pikir, ada beberapa kemungkinan dalam hal ini. Yakni, bisa secara langsung dikuasai oleh negara, tetapi bisa juga melewati palsi atau melewati perundang-undangan. Ini tidak sesuai dengan negara-negara maju atau barat. Tapi memang, kita tidak ingin meniru negara-negara barat. Kita ingin membangun ekonomi nasional berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dalam melaksanakan salah satu dari ketiga kemungkinan itu, timbul kritik yang menyebut-nyebut adanya monopoli dan sebagainya. Tetapi, lalu kritik itu mengendor. Yang mesti jadi ukuran dalam melaksanakan ketiga kemungkinan itu adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan berpegang kepada ini, kita harus berani untuk mengambil keputusan. Apakah perlu langsung dikuasai oleh negara atau bisa dengan palsi atau melewati undang-undang? Dalam melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, janganlah kita merasa minder, merasa rendah diri karena tidak cocok atau tidak sesuai dengan di negara-negara lain. Memang, kita tidak akan meniru negara lain. Dalam mewujudkan demokrasi ekonomi kita, berpegang kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu ada disebutkan bahwa produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Tujuannya untuk kemakmuran masyarakat bukan untuk kesejahteraan orang per orang. Kesejahteraan masyarakatlah atau orang-orang banyaklah yang harus diutamakan. dan bentuk yang paling cocok atau sesuai dengan ini adalah kooperasi. Nyatanya, sekarang kita masih saja belum dengan benar membentuk tiga pelaku ekonomi nasional kita itu, terutama kooperasi. jalannya kooperasi kita masih turun naik. Dalam keadaan demikian, kita telah mengambil satu langkah, satu fase, dimana kita memanfaatkan potensi yang ada pada swasta sebelum kooperasi mengambil peranan pentingnya. Jadi, memang dengan sengaja kita gerakkan swasta sementara kita belum mampu menghimpun kekuatan masyarakat kita dalam wadah kooperasi. Selama kooperasi belum kuat, dalam rangka pembangunan ekonomi nasional yang kita cita-citakan, kita membuka jalan bagi swasta supaya dia bisa meningkat di jalur untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Boleh dibilang, ini adalah fase atau tahap pertama. Bagaimana tahap berikutnya? Tahap berikutnya adalah tentunya kooperasi harus memegang peranan penting dalam melaksanakan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. kooperasi akhirnya harus turut memiliki perusahaan-perusahaan swasta itu. Sekarang, di negara-negara maju, dalam rangka pemerataan dan keadilan, perusahaan-perusahaan itu melakukan go public. Masyarakat diajak untuk turut serta di dalamnya. Tetapi, saya sekarang 1987 berpikir untuk di sini, di negeri kita sekarang, tidak bisa hanya dititik beratkan pada go public. Dengan begitu, karena masyarakat belum kuat, karena rakyat belum kuat, go public itu hakikatnya hanya akan jatuh yang kuat saja. Maka, saya pikir, kooperasi-kooperasi yang harus diberitahu dan diajak ikut serta, kooperasi harus masuk dan memiliki perusahaan-perusahaan itu. Tetapi, itu pun belum bisa sekarang, karena kooperasi itu sendiri belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Sebab itu, kita harus membenahi dulu kooperasi, membenahinya lagi. 20 tahun kita sudah membenahi kooperasi. Sejak Repelita 1, kita tetapkan pentingnya kooperasi. Pengorganisasiannya sudah rupa-rupa. Mulai berada di Departemen Perdagangan, lalu ditetapkannya Menteri Muda untuk urusan itu sampai sekarang ada Menteri Kooperasi dengan Departemen tersendiri. Rakyat kita adalah rakyat petani. 85% dari rakyat kita adalah petani. Produksi mereka ada di bidang pertanian. Maka rakyat yang bergerak di bidang produksi pertanian itulah yang harus bergabung. Kita harus mendorong mereka supaya mereka membuat wadah kooperasi. Berdaya upaya ke arah ini kita sudah membentuk KUD sewaktu ada keinginan pada kita supaya kita segera bisa bersuasem pada pangan. Tidak mudah mengusahakan KUD itu sampai-sampai pegawai-pegawai negeri kita kita tunjuk untuk menjadi pengurus kooperasi itu. Hal itu disebabkan karena rakyat memang belum mampu melaksanakannya. Tetapi lambat laun kita adakan perubahan. Lambat laun para petani itu sendiri diajak ikut serta mengurus kooperasi itu. Kooperasi harus tumbuh dari bawah. Di tengah perjalanan itu terjadi angka-angka fiktif mengenai areal Bimas. Banyak kredit yang tidak kembali karena memang tidak sampai pada para petani. Ternyata banyak pengurus KUD yang tidak beres. Sampai-sampai akhirnya pernah kredit Bimas itu kita stop. Pengalaman kita mencatat bahwa banyak kredit yang macet berhubungan dengan KUD itu. Jumlah keseluruhan kredit dihitung sejak mulainya KUD-KUD itu sampai sekarang Desember 1987 mencapai sekitar 1 triliun 26,3 miliar rupiah. Tunggakan 170 miliar rupiah per 30 November 1987 Tapi saya yakin kalau kita terus berusaha keras kredit yang macet itu bisa kembali dan hendaknya kita ketahui bahwa kebanyakan kredit itu tidak jatuh pada para petaninya dan kemacetan itu tidak pada para petaninya. Kemacetan itu kebanyakan disebabkan oleh para pengurus KUD yang bukan petani. KUD-KUD pernah tidak berfungsi lagi. Ini suatu setback kemunduran dengan kooperasi di desa-desa itu. Tetapi pengalaman ini tidak boleh menyebabkan kita berhenti dengan mengusahakan kooperasi bagi para petani kita itu. Kita bangkitkan kembali KUD-KUD. Tidak tepat kalau kita tinggalkan KUD-KUD itu. KUD adalah yang bakal jadi tulang punggung kehidupan ekonomi kita. Sekarang memang jumlah KUD sudah banyak tetapi isinya masih belum seperti yang kita harapkan. Menteri yang mengurus soal ini dan saya sudah berusaha dengan segala cara untuk memenangi kooperasi-kooperasi ini. Tapi kalau tidak ada bantuan dari para pejabat dan instansi tentu tidak akan ada kemajuan. Sebab itu saya sangat berpesan kepada para pejabat eselon 1, 2, dan 3 agar serempak mengadakan perubahan dan penyempurnaan dalam hal ini. Kita secara keseluruhan harus membenahi soal ini. Kalau kita biarkan KUD-KUD kita itu seperti sekarang barangkali sampai pada waktu tinggal landas pun mereka tidak akan siap. Sebab itu kita harus mengusahakan dengan sebaik-baiknya agar nanti dalam Repolita kelima kooperasi-kooperasi unit desa itu benar-benar menjadi pelaku ekonomi utama dalam rangka ekonomi nasional dalam melaksanakan demokrasi ekonomi kita. Saya tidak akan mencari kesalahan pada siapa dengan mundurnya KUD ini. Ini tidak akan menyalahkan menteri. Saya tahu ia sudah berusaha keras. Tetapi saya tahu pula tanpa dukungan dari semua pihak kooperasi kita tidak akan bisa maju. Karena itulah kita memerlukan dukungan dari semua pihak minimal moral untuk melaksanakan semua gagasan mengenai hal ini. Jangan malahan mengambil langkah-langkah yang mempersulit jalannya kooperasi itu. Kalau mau menimpahkan kesalahan timpahkanlah kepada saya. Saya sendiri yang harus bertanggung jawab. Mungkin pula karena keterbatasan kemampuan saya sehingga saya belum bisa mendapatkan pengertian dari yang lain. Saya bersyukur kalau dengan ini yang lain akhirnya paham bahwa melaksanakan hal ini adalah melaksanakan panggilan, melaksanakan amanat undang-undang dasar 45. Tahun terakhir Repelita 4 hendaknya benar-benar kita manfaatkan sehingga Repelita 5 nanti benar-benar tinggal kita mantapkan dan waktu kita menginjak Repelita 6 nanti kita sudah menggunakan landasan itu dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dimana pelaku-pelaku ekonomi terutama KUD-KUD memegang peranan penting. Jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh saya yakin KUD-KUD dengan para petani di dalamnya akan mampu berdiri dengan kukuh dan jalan dengan baik dan nantinya kooperasi-kooperasi itu akan mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan yang ada Pemerintah bisa menentukan supaya setiap perusahaan swasta menjual sahamnya sampai 50% kepada kooperasi-kooperasi unit desa itu Begitulah pikiran saya mengenai pemerataan dan keadilan yang akan bisa dirasakan oleh kebanyakan rakyat kita Dengan begitu sistem perekonomian kita benar-benar akan sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri dari tiga pelaku negara kooperasi dan swasta Tetapi saya masih harus bicara lagi mengenai kooperasi kita itu Kooperasi harus memperhatikan hukum-hukum ekonomi yang rasional Justru Justru agar kooperasi benar-benar menjadi kekuatan ekonomi di zaman modern sekarang Perjalanan 40 tahun kooperasi kita sudah menempuh waktu yang cukup untuk secara berani melakukan mawas diri dan mengadakan introspeksi Dalam hal ini kita semua harus secara jujur berani secara jernih melihat kekuatan yang telah kita bangun dan sekaligus juga kelemahan-kelemahan apa yang masih kita derita Kita harus secara jelas melihat kemajuan yang kita capai dan bersamaan dengan itu juga melihat kekurangan-kekurangan yang masih ada Menyadari kelemahan dan kekurangan itu justru merupakan kekuatan bagi kita untuk maju lebih lanjut sebab kita dapat menghilangkan kelemahan dan memperbaiki kekurangan kita Dalam terus membangun ekoperasi masalah pengelolaan keuangan produksi pemasaran dan hal lainnya yang menjadi syarat bagi usaha ekonomi harus diperhatikan dan kooperasi sebagai kekuatan ekonomi harus ikut serta dalam gerakan efisiensi dan produktivitas nasional yang sedang diusahakan bersama-sama Kooperasi harus benar-benar menjadi gerakan dari bawah dari akar-akarnya masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan penuh kegairahan dan semangat kemandirian pengalaman kita dengan program PKK tak ternilai harganya hal itu patut dicontoh berkenaan dengan mengembangan kooperasi bagaimana mulainya PKK saya lihat kebutuhannya yang hidup di bawah tapi mereka tidak tahu jalan keluarnya maka kita gerakan PKK saya nilai sebagai gerakan dari bawah yang kita beri jalan dan ternyata nilainya amat tinggi saya tahu masyarakat luas sekarang seperti meragukan apakah kooperasi dapat berkembang baik bahkan masyarakat melihat kooperasi kita sementara mengalami pasang surutnya lebih banyak surutnya daripada pasangnya keraguan-keraguan demikian jadinya memang ada alasannya tetapi hendaknya diingat cita-cita memang tidak hanya bisa dicapai sekaligus perjuangan tidak bisa dicapai hasilnya dengan cara sekali jadi kita harus kukuh dalam memperjuangkan hidupnya dan bangunan kooperasi kita ingat ini adalah amanat undang-undang dasar 45 tidak bisa lain kita harus terus memperjuangkannya dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku Dengar Buku Dengar Buku